Untuk mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang ingin melakukan tindakan kejahatan di Timika selama berlangsungnya proses pilkada 2018, Polres Mimika memperketat pengamanan di kantor KPUD Timika. Selain memperketat pengamanan, pos penjagaan pun dibangun di kantor KPUD agar situasi keamanan di kantor KPUD dan kota Timika tetap kondusif. Selain itu juga aparat rutin melakukan patroli. Sementara itu Kabak Ops Polres Mimika Tony Upuya juga mengimbau kepada seluruh pasangan calon dan masyarakat Mimika agar menjaga keamanan bersama supaya situasi keamanan di Timika tetap kondusif dan masa proses pilkada 2018 yang sedang berlangsung ini berjalan dengan baik hingga usai. Keamanan di KPU secara umum sesuai dengan tahapan yang sudah dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Pusat atau KPU Pusat atau KPU Kabupaten, kita tetap ikuti prosedur yang ada di mana keamanan kita perlu berjalan lagi, di mana tidak perlu koordinasi tingkat lintas, di mana tempat kendaraan ini salah satu tempat yang perlu kita amankan sebaik mungkin. Sehingga semua orang melapor, mendaftar dan semua orang merasa puas dengan pelayanan ini. Sehingga kalau ada persoalan yang besar, kita koordinasi sama-sama, sehingga ini tidak dapat yang negatif dari Kabupaten Mimika pada intinya. Secara umum, kantor KPU dan PANWAS mulai berlaku operasi Mata Praja 2018, kita sudah siap mengamankan pilkada sampai tanggal 27 Juni. Sehingga ada persoalan yang menyangkut keamanan kita bertanggungjawab atas kejadian yang terjadi seperti itu, sesuai dengan arahan dari pimpinan. Pengamanan di kantor KPUD diperketat sesuai dengan perintah pimpinan, agar pasangan calon melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan, merasa nyaman tanpa ada gangguan dari pihak lain. Dan jika ada persoalan yang terjadi, maka diharapkan diselesaikan bersama-sama agar tidak berdampak negatif di Kabupaten Mimika. Dari Papua Tim Mika, Nathan Making, Enyus Cepura, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.